I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Tuto Sport melaporkan bahwa untuk kali ini, jeda internasional tidak akan mengosongkan Apiano Gentile, dan pelatih Simone Inzaghi bisa tersenyum Jan Sommer telah mengucapkan selamat tinggal pada tim Nas Swiss Pavard tidak dipanggil oleh Daishong, Barella menjalani operasi hidung Spalletti tidak memanggil Acerbi dan Darmian, dan De Vrij juga tidak dipanggil oleh tim Nas Belanda karena cederanya baru-baru ini Ini adalah angin segar yang menyenangkan karena saat jeda internasional selesai, Inter akan menghadapi Monza, City dan Milan Bastoni dan Calhanogu yang keluar dalam kondisi lelah setelah pertandingan melawan Atalanta perlu diperiksa dan akan diketahui lebih banyak hari ini Oleh karena itu, hanya Lautaro, Dumfries, Turam, Zilinski, Aslani, Taremi, Arnautovic, Fratesi dan Di Marco yang akan meninggalkan Milan untuk bergabung dengan tim Nasnya masing-masing Di lansir FC Internews, Marcus Turam didatangkan untuk menggantikan Edin Zeko dan Romelu Lukaku sekaligus Warisan ganda yang berat dan sangat dihormati oleh Turam, yang terbukti menentukan dalam perjalanan menuju bintang kedua yang bersejarah Namun, di musim yang baru saja dimulai ini, pemain Perancis itu telah melampaui dirinya sendiri dengan berhasil mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan Di musim panas ada yang mempertanyakan kualitasnya sebagai penyerang tengah karena penampilannya di tim Nas Perancis Namun, dalam 270 menit di seri A musim ini, dia sudah membungkam semua orang Sebagian besar pujian harus diberikan kepada Piro Auxilio Intuisi direktur olahraga Nerazzurri inilah yang mengubah Turam dari pemain sayap menjadi rekan sempurna bagi Kapten Lautaro Martinez Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti kepada Sky Sport berbicara tentang pertandingan Inter vs Atalanta dengan mengatakan Saya sangat bahagia untuk tadi malam, itu adalah pertandingan hebat dari tim kami, dan kami berharap untuk terus seperti ini Sekarang ada jeda dan kemudian derby, kami sekarang terbiasa mempersiapkan setiap pertandingan hingga ke detail terkecil berkat kerja keras pelatih Kami ingin menjadi protagonis di Liga Champion, kami telah menciptakan kondisi untuk bisa melakukannya, dan kami akan menghadapi tim-tim hebat, namun kami akan siap menghadapi tantangan apapun FC Inter News mengabarkan bahwa Inter benar-benar merupakan lawan terberat bagi Atalanta Faktanya, dalam 24 pertandingan terakhir seri A, tim Atalanta berhasil mencetak gol dalam 22 pertandingan Satu-satunya dua pertandingan di mana mereka tidak mencetak gol adalah dua kekalahan terakhirnya melawan Nerazzurri Asuhan Simone Inzaghi Sementara itu, Inter berhasil mengalahkan Atalanta lima kali berturut-turut Hal ini belum pernah terjadi sejak periode Februari 1997 hingga Desember 2001 Dalam periode tersebut, Inter berhasil meraih enam kemenangan berturut-turut melawan Atalanta Marco Parolo kepada Des memuji penampilan Inter saat melawan Atalanta dengan mengatakan Babak pertama Inter adalah sesuatu yang fantastis dalam hal permainan Para pemain memiliki kepastian, mereka sekarang bermain dengan sepenuh hati Dan itulah mengapa Simone Inzaghi selalu menekankan permainan yang sama Dan akan tetap bermain dengan semangat yang sama Itu adalah Inter yang sebenarnya, dan ketika mereka bermain seperti itu, mereka tidak dapat dilawan oleh siapapun Alessandro Chostacurta kepada Sky Sport mengatakan Saya terkesan dengan gerakan yang dilakukan Lautaro Martinez untuk merebut kembali bola Saya merasa senang ketika seorang pemimpin berperilaku seperti dia, dan saya yakin ini adalah hal yang baik Inter adalah sebuah tim yang selain memiliki nilai teknis yang luar biasa juga memiliki mentalitas yang mampu melangkah jauh dan mereka menunjukkannya bersama Atalanta Dilansir FC Inter News, Marco Tardelli mengatakan, Inter benar-benar sempurna dalam pertandingan melawan Atalanta yang tidak sempurna Karena Atalanta yang terlihat pada pertandingan tersebut bukanlah tim yang kita kenal Inter diperkuat lagi tahun ini dengan beberapa pembelian penting Mereka memiliki beberapa pemain penting dan saya pikir apa yang terjadi musim lalu bisa terulang kembali Ciccio Graziani kepada Sport Mediaset berbicara tentang penampilan luar biasa Inter saat menghadapi Atalanta dengan mengatakan 11 pemain starter yang sama seperti tahun lalu bermain, tidak perlu ada alternatif lain Inter tetap lapar dan berkeinginan untuk menjadi protagonis, merekalah yang benar-benar tim terkuat di Serie A Mereka juga akan melakukan hal-hal baik di Eropa Serangannya tentu saja termasuk yang terkuat di Eropa Ada banyak persaingan, tapi tim ini bisa membuat kami bermimpi berkat kualitas yang mereka miliki Paulo Dicianio kepada Sky Calcio Club mengatakan, Inter berada di luar kategori Mereka memiliki kesinambungan pelatih yang telah berkembang, dan mereka telah mendatangkan pemain-pemain fungsional Saya tidak tahu apakah mereka akan memiliki selisih 8 hingga 15 poin, tapi saya melihat mereka terlalu jauh di depan tim lain Inter memiliki tim yang sangat kuat, mereka punya orang-orang yang saling mengenal satu sama lain Gio Chondo Martorelli kepada Tuto Mercato Web mengatakan, Juventus adalah ratu transfer, Giuntoli telah membalikan segalanya Juve telah banyak berubah dengan pemain-pemain penting, mereka berusaha menyenangkan Mota dengan segala cara Saya berbicara dengan Giuntoli di pantai musim panas ini, dan keinginan utamanya adalah membawa Kopmeiners ke Juventus Sekarang Juventus memiliki kesempatan untuk bersaing secara setara dengan Nerazzurri Sky Sport melaporkan bahwa Roma telah mencapai kesepakatan dengan mantan back Atletico Madrid, Mario Hermoso yang berstatus bebas transfer untuk kontrak berdurasi 3 tahun Sore ini pemain asal Spanyol ini akan tiba di ibu kota Italia untuk menjalani pemeriksaan medisnya bersama Roma Sementara itu, Robin Gosens resmi kembali ke Italia dan bergabung dengan Fiorentina Dilansir FC Internews, Romelu Lukaku menampilkan dirinya dengan cara terbaik di hadapan para pendukung Napoli Penyerang tengah Belgia yang masuk di menit-menit akhir saat melawan Parma berhasil mencetak gol pertama yang mengawali kebangkitan tim Asuhan Conte Dalam 5 musim seri A terakhir, sejak musim 2020-2021, di antara pemain yang mencetak 25 gol atau lebih di kandang Romelu Lukaku adalah pemain dengan gol terbanyak dalam pertandingan kandang paling sedikit Ada 29 gol dalam 48 pertandingan, diikuti oleh Viktor Osimhen, dengan 30 gol, tetapi dalam 54 pertandingan Terima kasih telah menonton!